Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix, masih membahas mengenai Dong Hua Shaolin. Setelah pertempuran yang sangat panjang dan menegangkan turnamen akademi roh babak penyisian tahap pertama pun akhirnya telah selesai. Kini terpilih 5 tim untuk maju ke babak selanjutnya melawan berbagai tim dari berbagai akademi lain. Kalau kalian masih ingat, sudah pernah saya jelaskan bahwa di kerajaan Tiando terdapat 3 tempat berbeda yang dijadikan lokasi babak penyisian tahap pertama. Nah, dari masing-masing lokasi dipilih 5 tim terbaik yang akan diadu lagi di babak penyisian tahap kedua. Jadi total ada 15 tim di tahap kedua ini, yang tentunya akan diseleksi lagi guna diambil 5 tim akademi terbaik untuk dikirim ke balai roh pelindung untuk mengikuti babak final sebagai delegasi dari kerajaan Tiando. Tapi sebelum mulai, seperti biasa, saya akan kasih spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan dongguannya secara langsung karena fix konten kali ini akan mengandung full spoiler. Baiklah, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Babak penyisian tahap kedua masih diselenggarakan di kerajaan Tiando. Namun lokasi yang dipilih merupakan lokasi terbuka dan bukan untuk umum, melainkan hanya boleh dihadiri oleh orang-orang tertentu saja. Karena ini adalah wilayah dari keluarga kerajaan, sudah pasti penjagaannya sangatlah ketat. Setelah selesai menunjukkan berkas-berkas yang diperlukan, rombongan Akademi Sri Lanka pun diantar petugas menuju tenda peristirahatan yang akan menjadi base camp mereka. Ia menjelaskan bahwa untuk menghindari konflik yang tidak diinginkan, wilayah base camp dari masing-masing akademi memang sengaja dipisahkan. Tak lama setelah itu, Ning Fengzi beserta putra mahkota kerajaan Tiando datang berkunjung ke base camp Akademi Sri Lanka. Ning Fengzi menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada pihak Sri Lanka karena berkat mereka, Ning Rongrong putrinya mengalami kemajuannya sangat pesat. Maka dari itu, ia berniat untuk mengirim beberapa murid lagi dari sektenya untuk belajar di Akademi Sri Lanka di bawah bimbingan dari Master Xiao. Selain itu, ia juga menawarkan kerjasama di sektor pendanaan guna membesarkan akademi, baik untuk menambah tenaga pengajar maupun fasilitas lain. Jelas saja Pak Kepala Akademi Flanders sepakat dengan tawaran tersebut dan akan membicarakannya lebih detail nanti setelah turnamen Akademi Roh Elite benar-benar telah berakhir. Kocokan untuk tim yang bertarung besok sudah keluar, yang mana Akademi Sri Lanka akan berhadapan dengan Akademi Barak di ronde pertama. Akademi Barak sendiri adalah akademi yang berasal dari kota Suuto, kota yang sama di mana Akademi Sri Lanka dulu berdiri. Diceritakan kalau dahulu Akademi Sri Lanka pernah menjadi bagian dari Akademi Barak. Namun karena tidak bisa memberikan kontribusi yang cukup, Akademi Sri Lanka selalu diremehkan dan direndahkan. Sampai akhirnya karena perlakuan yang semakin tidak menyenangkan yang didapat dari Akademi Barak, Akademi Sri Lanka memisahkan diri dan memutuskan berdiri sebagai akademi yang independen. Kemudian Master Xiao menjelaskan mengenai aturan di babak kali ini yang sangat berbeda dengan babak sebelumnya. Bukan lagi pertarungan tim, melainkan pertarungan satu lawan satu. Tim yang bertanding harus mengirimkan satu perwakilannya untuk Bai Wan melawan perwakilan dari tim musuh. Jika perwakilan dari tim menang, maka ia akan bertarung melawan perwakilan tim musuh berikutnya. Begitu terus sampai salah satu tim kehabisan anggota untuk diwakilkan, sehingga tim yang mampu bertahan akan keluar sebagai pemenangnya. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Tang San menawarkan dirinya untuk menjadi perwakilan pertama, mengingat ia memiliki kemampuan bertarung jarak dekat yang lumayan kuat, sehingga pasti bisa memenangkan ronde pertama dengan cepat. Namun Master Shou berpendapat lain, yang mana ia dan para guru sudah berdiskusi dan memutuskan untuk memilih Shou untuk maju terlebih dahulu. Kesokan paginya terlihat semua tim sudah berkumpul di lokasi. Tidak ada upacara pembukaan, sehingga pagi ini juga putaran pertama akan segera dimulai. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, babak kali ini tidak dibuka untuk umum, hanya dihadiri oleh para undangan dan para anggota kerajaan, serta tim akademi yang berpartisipasi. Sehingga cerita pertarungan pun dimulai, Akademi Chi Huo langsung mengirimkan Huo Wu sebagai perwakilan pertama yang sanggup mengalahkan satu persatu perwakilan tim musuh dengan sangat cepat. Lalu ia melakukan selebrasi yang khusus ditunjukkan kepada Tang San. Di bangku penonton, Akademi Sri Lanka didatangi oleh Akademi Barak. Mereka meremehkan dan menganggap rendah Akademi Sri Lanka yang menurutnya tidak pantas untuk berada di sini. Ketua tim mereka bernama Lauf Chi, putra dari pemilik Akademi Barak yang dulu selalu menindas Akademi Sri Lanka. Di sini Lauf Chi terus saja memprovokasi Tang San dan yang lainnya. Namun pihak Sri Lanka tidak bisa melakukan apa-apa karena pertarungan di luar arena melanggar aturan turnamen. Sehingga semua hinaan dan celahan yang dilontarkan tim Akademi Barak akan show balas nanti di dalam arena. Emosi dari anak-anak Sri Lanka pun juga semakin terbakar saat Flander menceritakan kalau Kerajaan Barak terkenal sangat kejam yang selalu menindas rakyat kecil. Pertarungan antara Akademi Barak melawan Akademi Sri Lanka akhirnya pun dimulai. Sesuai rencana dari Master Xiao, tim Sri Lanka mengutus Xiao untuk maju terlebih dahulu. Sementara tim dari Akademi Barak langsung menurunkan sang ketua tim. Di awal ia jelas begitu meremehkan Xiao karena tubuh kecilnya. Terlebih lagi Xiao baru saja menginjak level 40 sementara dirinya lebih unggul karena sudah berada di level 42. Setelah wasit memberi ababa tanda dimulainya pertarungan, Xiao langsung menggunakan skill pesonanya kepada Lauf Chi yang sedang lengah. Begitu sudah masuk ke dalam perangkap dengan aluasa Xiao menghajarnya tanpa ampun. Tidak butuh waktu lama, roda pertama pun berakhir dengan kemenangan telak dari Xiao. Menyaksikan sang ketua tim yang dipermalukan di atas arena, secara serentak semua anggotanya pun maju membuat suasana semakin memanas. Seketika itu juga anak-anak Sri Lanka maju demi membela Xiao Wu. Guru Liu Erlong pun juga tak mau ketinggalan untuk membela murid kesayangannya tersebut. Untung saja sebelum terjadi keributan, acara turnamen dapat kembali terkendali berkat ketegasan dari Salas yang mengancam akan mendiskualifikasi tim yang memulai perkelahian di luar arena. Sebelum meninggalkan arena, terlihat Tang San sedang berbisik kepada Xiao Wu agar mewaspadai salah seorang anggota tim Akademi Barak yang kemungkinan akan sulit untuk dikalahkan. Perlombaan kembali dilanjutkan. Dengan mudahnya Xiao Wu menghajar dan mengalahkan satu persatu perwakilan dari tim Akademi Barak. Hingga tiba saatnya ia berhadapan dengan perwakilan kelima, seorang Master Rho level 41. Dengan skill pertamanya yakni serbuk bunga beracun, ia menyelimuti seluruh arena membuat Xiao Wu terlihat kesulitan untuk mengelak. Inilah musuh yang dikhawatirkan Tang San sebelumnya. Meskipun Xiao Wu mempunyai gerakan yang begitu lincah, namun serangan area merupakan kelemahan terbesarnya. Hal ini menjadikan tim Akademi Barak berada di posisi lebih unggul. Akan tetapi hal mengejutkan tiba-tiba terjadi di atas arena. Ketika Xiao Wu sedang berada di bawah pengaruh serbuk ilusi, seluruh serangan dari lawan tak ada satupun yang bisa mengenai Xiao Wu. Dan ternyata ini semua berkat tanaman bunga bulu perindu dari Tang San yang masih Xiao Wu simpan secara otomatis menciptakan sebuah pelindung. Dijelaskan bahwa basic kekuatan dari lawan adalah tipe bunga, sehingga karena merupakan sesama jenis bunga, bunga langka dari Tang San tersebut memberikan respon berupa perlawanan. Meskipun bisa dikatakan kalau ini melanggar aturan turnamen karena adanya penggunaan kekuatan selain roh pelindung milik peserta sendiri. Tapi tak ada satupun orang selain Tang San yang menyadarinya. Ditambah lagi Tang San berpendapat kalau Xiao Wu menggunakannya tanpa sadar, sehingga menurutnya hal ini tidak sepenuhnya melanggar aturan yang ada. Kembali ke atas arena. Bahkan tidak hanya menahannya saja, kekuatan yang melindungi Xiao Wu dapat memantulkan dan membalikan serangan lawan. Dengan ini Xiao Wu lah yang menjadi pemenangnya. Masih ada dua anggota tim Akademi Barak yang tersisa, namun menurut Master Xiao sudah cukup untuk Xiao Wu karena Xiao Wu pastinya sudah banyak kehabisan energi, sehingga Tang San lah yang menjadi delegasi selanjutnya. Di nilai sisa lawan yang tidak terlalu kuat, Master Xiao menyarankan agar Tang San tetap merahasiakan kekuatannya yang sebenarnya demi mempersiapkan untuk melawan tim yang jauh lebih kuat. Hal menariknya saat Tang San berjalan menuju arena dan melewati semua tim yang pernah ia kalahkan, nampak seakan mereka menyimpan dendam. Terutama Huo Wu, wakil ketua tim dari Akademi Chiu Wu yang masih tidak terima dengan hasil pertarungan di babak penyisian kemarin. Dan ketika memasuki arena tanpa membuang-buang waktu, Tang San pun segera meringkus lawan dalam sekejap, membuat tim dari Akademi Sri Lanka keluar sebagai pemenangnya di pertarungan kali ini. Seusai pertarungan tersebut, Huo Wu secara pribadi menemui Tang San dan mengajaknya untuk bicara empat mata. Huo Wu menantang Tang San untuk bertarung satu lawan satu dengannya nanti ketika tiba giliran tim mereka bertarung. Namun Tang San tidak bisa berjanji karena urutan anggota tim Akademi Sri Lanka yang maju bertarung semuanya ditentukan oleh guru mereka. Namun jika ada kesempatan tiba saatnya ia maju bertarung, maka ia berjanji akan bertarung dengan serius melawannya. Turnamen hanya berlangsung pada siang hari, sementara malam harinya semua peserta dipersilakan untuk beristirahat. Master Shou lalu menginfokan kalau besok yang akan menjadi lawan mereka adalah tim dari Akademi Chi Huo. Dibuatlah strategi untuk menghadapi tim berelemen api tersebut. Ada pun urutan delegasi yang maju terlebih dahulu adalah Tang San, Mang Hojun, Su Ying, Xiao, dan Dai Mubai. Keesokan harinya pertarungan antara tim Akademi Sri Lanka melawan tim Akademi Chi Huo pun dimulai. Dari pihak Chi Huo mendelegasikan sang ketua tim yang bernama Huo Wu Suang, sementara pihak Sri Lanka sesuai rencana yaitu mendelegasikan Tang San terlebih dahulu. Sedikit terdapat kecemasan diantara para guru mengenai Tang San yang pastinya akan dibuat cukup kesulitan di pertarungan kali ini. Pasalnya meskipun Sri Lanka pernah mengalahkan Akademi Chi Huo, waktu itu berkat kejutan dari rumput biru perak Tang San yang ternyata memiliki ketahanan terhadap api. Berbeda dengan sekarang karena pihak Akademi Chi Huo pastinya sudah memikirkan cara untuk mengatasi hal tersebut. Serangan pembuka dimulai dengan saling mengadu fisik tanpa melibatkan kekuatan roh pelindung, sampai Huo Suang menekannya dengan kekuatan roh sehingga Tang San membalasnya dengan skill jaring laba-laba. Akan tetapi apa yang dikhawatirkan Master Xiao ternyata benar-benar terjadi. Hanya dengan sekali serang, Huo Suang dapat menghancurkan jaring Tang San yang harusnya kebal terhadap elemen api. Terungkap bahwa ternyata semenjak kekalahannya dulu melawan Tang San, Huo Suang sudah berlatih cara memandatkan energi apinya untuk bisa menciptakan sebuah ledakan. Jadi meskipun rumput biru perak Tang San tahan terhadap api, efek ledakan tetap bisa menghancurkannya. Tanpa memberikan sedikitpun kesempatan, Huo Suang terus berupaya menekan Tang San dengan serangan bertubi-tubi. Sayangnya lagi-lagi Tang San masih memiliki cara untuk menghandlenya. Dengan teknik cakar penangkap naga secara efektif, Tang San dapat menahan dan mengurangi laju tenaga dari serangan Huo Suang. Dikombinasikan dengan gerakan langkah hantu yang dengan mudah bisa digunakan untuk keluar dari zona ledakan. Terlihat hanya dalam sekejap Tang San dapat membalikan keadaan. Dengan menekan Huo Suang yang tenaganya sudah banyak terkuras karena serangan habis-habisan yang ia lakukan di awal, hingga tanpa ia sadari Tang San sudah mendorongnya sampai keluar arena, sehingga Huo Suang dinyatakan kalah dalam pertarungan kali ini. Tang San mengungkapkan penyebab utama kekalahan Huo Suang bukan pada kekuatan, melainkan rendahnya kepercayaan diri. Tanpa perhitungan yang tepat, ia menghabiskan tenaganya di awal, sehingga keteteran saat mendapatkan serangan balasan. Huo Suang dengan lapang dada menerima kekalahannya kali ini dan mengatakan kalau ia sudah sangat puas. Akan tetapi, Huo Wu yang tidak terima berjanji bahwa ia akan membalas Tang San di pertarungan berikutnya. Giliran penyerang samping dari tim Akademi Chi Huo yang melawan Sri Lanka yang masih diwakili oleh Tang San. Terima kasih telah menonton! Dari tim Akademi Chi Huo sudah sampai ke perwakilan ke-6, namun masih belum ada satupun yang dapat menandingi Tang San. Nampaknya sekarang Tang San sudah menjadi terlalu kuat bagi anak-anak Akademi Chi Huo. Kini tiba saatnya perwakilan terakhir, yakni sang wakil ketua tim Huo Wu yang menjadi harapan terakhir. Ketika ia tengah berjalan menuju arena, berbagai kata yang kurang sedap dilontarkan oleh para peserta lain. Akademi Chi Huo dinilai telah mempermalukan nama baik dari persatuan 5 Akademi Elemental, karena dengan mudahnya bisa dikalahkan 6 kali berturut-turut oleh orang yang sama. Bahkan dari mulut salah satu penonton ada yang nyeletuk untuk mengganti nama Akademi Chi Huo menjadi Akademi Kompor Beleduk saja. Tentu mendengar itu emosi dari Huo Wu kian terbakar. Namun meski begitu, entah mengapa ia tetap tidak yakin kalau ia bisa mengalahkan Tang San. Sementara itu, Tang San kini merasa kalau kekuatannya tinggal tersisa kurang dari 40% meskipun ia sudah berupaya menghemat energi rohnya, sehingga ia merasa harus menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Tang San menyerang dengan rumput biru peraknya, namun dalam sekejap bisa dihancurkan oleh Huo Wu yang dilanjutkan dengan serangan api beruntun. Skill keempatnya adalah Dewi Api, menciptakan duplikat dirinya untuk membantu melancarkan serangan dan mendesak lawan. Dengan cerdik, Huo Wu memancing Tang San untuk melompat ke udara agar bisa mengunci pergerakannya. Semuanya pun dibuat sangat terkejut kalau Huo mulai mengerahkan seluruh kekuatannya dalam satu serangan terakhir, yaitu teknik penyatuan Cijin Roh. Bukanlah teknik yang bisa dipelajari, melainkan bakat yang hanya dimiliki oleh sedikit Master Roh. Tidak hanya serangannya yang begitu kuat, teknik ini sanggup mengejar lawan yang sudah ditargetkan, sehingga target tak akan punya kesempatan untuk mengelak. Karena merasa sudah tidak punya pilihan lain, Tang San kemudian menarik Huo Wu ke arahnya menggunakan tali akar berharap Huo Wu bisa membatalkan tekniknya tersebut, karena kalau tidak mereka berdua akan sama-sama terkena dampaknya. Namun siapa sangka Huo Wu tidak mau melakukannya dan lebih memilih untuk mati bersama Tang San. Ternyata tekad dari Huo Wu benar-benar luar biasa. Ia tidak akan membiarkan siapapun untuk menginjak-injak martabat dari Akademi Cih Wu, bahkan jika harus mengorbankan nyawanya. Tindakannya itu membuat Tang San menjadi bersimpati. Dengan cepat ia bertukar posisi dengan Huo Wu, sehingga ialah orang pertama yang akan menahan serangan dari teknik penyatuan Cijin Roh tersebut. Ia mengatakan kalau Akademi Cih Wu adalah lawan yang layak untuk dihormati. Setelah ledakan yang begitu dahsyat, diperlihatkan Huo Wu yang berhasil selamat berkat perlindungan dari Tang San, sedangkan Tang San terluka cukup parah. Huo Wu dinyatakan sebagai pemenang dalam pertarungan kali ini. Namun karena Huo Wu sudah kehabisan banyak tenaga untuk menghadapi perwakilan Akademi Sri Lanka berikutnya, ia pun menyerah sehingga Akademi Sri Lanka kembali dinyatakan sebagai pemenang. Pasca pertarungan tersebut, Tang San tak sadarkan diri karena telah banyak kehabisan energi roh serta terluka cukup parah. Huo Wu bersama timnya beretikat baik datang ke tenda peristirahatan tim Akademi Sri Lanka untuk menjenguk dan menyampaikan rasa terima kasih kepada Tang San karena rela berkorban untuk dirinya. Namun Dai Mubei beserta anak-anak lain yang masih kesal tidak menyambut baik kedatangan mereka dan justru menyalahkan Huo Wu sebagai penyebab utama terlukanya Tang San. Xia Wu yang menyusul pun mempertegas hal tersebut, ia lantas mengusir anak-anak Akademi Cih Wu dan melarang mereka untuk datang lagi mengingat kita adalah musuh dalam turnamen. Keesokan harinya, turnamen kembali dimulai. Perwakilan Sri Lanka dengan cepat dan mudah bisa menyelesaikan pertarungan demi pertarungan. Meskipun Tang San hanya bisa mengisi tempat para penonton, karena Master Sio masih belum memperbolehkannya untuk berpartisipasi ke dalam arena. Sampai suatu ketika bertemu juga tim Sri Lanka dengan tim yang bisa menandingi kekuatan mereka. Ialah tim dari Akademi Botani dengan kekuatan roh jenis tumbuhan bertipe pengendali seperti Tang San. Tak butuh waktu lama, salah satu dari perwakilan tim tersebut menumbangkan dua delegasi dari Sri Lanka. Tai Long kemudian maju sebagai delegasi ketiga dari tim Akademi Sri Lanka. Namun di hadapan Master Roh tipe pengendali pada level yang sama, pemilik roh pelindung Raja King Kong tersebut juga tidak bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya giliran Mang Ho Jun. Sepanjang turnamen Akademi Roh Elit berlangsung, ini merupakan penampilan perdananya di atas arena. Meskipun sebagian besar masih bertanya-tanya kemampuan seperti apa yang dimiliki oleh Mang Ho Jun, mereka sudah jauh menurunkan ekspektasinya setelah melihat tubuh gendutnya yang memang terlihat biasa-biasa saja. Nampaknya kekuatan Phoenix Api milik Mang Ho Jun adalah mimpi buruk bagi Master Roh tipe pengendali tumbuhan. Mau seberapa cepat dan seberapa kuat tali akarnya mencoba menjeratnya, dalam sekejap dapat Mang Ho Jun bakar hingga tak bersisa. Sejauh ini Mang Ho Jun sanggup unggul lima kali berturut-turut melawan setiap delegasi dari tim Akademi Botani. Roh pelindung supernya membakar kekuatan roh lawan bahkan yang memiliki beberapa level lebih tinggi. Master Show menyebut ini sebagai kondisi pengekangan roh pelindung, yaitu kondisi saat roh pelindung bertemu dengan lawan yang menjadi kelemahannya. Pertarungan berlangsung sampai ke perwakilan ke-6, dan disinilah terjadi ekskalasi dari peluang kemenangan Akademi Botani karena perwakilannya kali ini memiliki roh pelindung jenis tumbuhan duri api yang kebal terhadap energi panas. Namun meski begitu, saat berhadapan dengan pemilik roh pelindung api super, tingkat ketahanan dari duri api juga menurun secara signifikan. Dengan skill Phoenix terbang, Mang Ho Jun melompat ke udara untuk keluar dari zona serangan. Terlihat ada satupun serangan yang mampu menyentuhnya karena ia mampu membuat pelindung bersuhu ekstrim. Bahkan Master Show yakin dengan apinya Mang Ho Jun cukup kuat untuk bisa melelehkan besi. Menurut Master Show, jika si gendut tidak bisa membakar duri api, maka Phoenix api miliknya tak layak untuk disebut sebagai roh pelindung super. Pertahanan duri api yang dipasang justru membutakan jalur serangan lawan sehingga tak ada kesempatan untuk mengelak dari serangan Mang Ho Jun. Masih beruntung Mang Ho Jun meng-cancel skill semburan Phoenix, kalau tidak lawannya pasti mati atau setidaknya cacat permanen. Masih tersisa satu anggota dari Akademi Botani, namun karena ia tidak melihat peluang menang sedikit pun dengan terpaksa ia menyerah dan mengaku kalah dari tim Akademi Sri Lanka. Setelah pertarungan berakhir, Huo Wu mendatangi anak-anak Sri Lanka berniat mengajak Tang San bicara secara pribadi. Tang San ia bawa menepi sampai ke pinggir hutan. Tanpa mereka sadari, Feng Xio Tian yang penasaran mengikuti dan menguping pembicaraan mereka. Huo Wu mengawali pembicaraan dengan menanyakan kabar dari Tang San. Namun Tang San yang cuek tidak terlalu menanggapinya dan berniat untuk langsung pergi. Huo Wu lalu menahannya dan menanyakan alasan mengapa kemarin Tang San menyelamatkannya. Tang San lalu menjelaskan bahwa meski dalam turnamen kita saling bersaing, namun yang perlu diingat kita tidak bermusuhan. Tidak ada dendam maupun rasa benci. Sehingga jika kemarin Huo Wu sampai mati di tangannya, maka hanya akan membuat hubungan antara Akademi Sri Lanka dengan Akademi Cihu menjadi semakin memburuk. Lagi pula Tang San sudah mempertimbangkan seberapa besar damage yang sanggup ia terima. Tentunya ia bukanlah orang bodoh yang mengambil resiko tanpa perhitungan yang matang. Diperlihatkan Huo Wu yang nampak tidak puas dengan jawaban tersebut. Jelas saja karena pengorbanan Tang San kemarin sempat membuat dirinya baper. Sementara itu, Xia Wu yang cemas datang di momen yang kurang tepat atau justru momen yang tepat, yaitu ketika Huo Wu mencium Tang San. Sebagai balasan karena Tang San sudah menolongnya. Tang San lalu menghampiri Xia Wu mencoba menjelaskan bahwa situasinya tidak seperti apa yang Xia Wu saksikan. Namun tanpa banyak bacot lagi, Xia Wu langsung menciumnya kemudian mengatakan kalau lain kali ia tidak akan membiarkan orang lain mendahuluinya. Di atas arena, turnamen tentu masih berlanjut. Kemenangan 11 kali berturut-turut membuat tim Akademi Sri Lanka semakin berada di puncak. Seakan menembus dosa di babak penyisian kemarin, Phoenix Api Mang Ho Jun dengan mudah bisa menghancurkan Phoenix S milik Akademi Tian Sui. Meski sayangnya scene lengkap pertarungan mereka tidak diperlihatkan ya. Di pertarungan selanjutnya, mereka tidak bisa bersantai-santai lagi. Karena ada dua tim terkuat yang sudah menanti mereka, yaitu tim dari Akademi Chen Feng dan tim dari Akademi Lighting, yang mana kekuatan asli kedua tim ini belum ditunjukkan pada babak sebelumnya. Yang pertama, tim Sri Lanka harus berhadapan melawan tim dari Akademi Lighting. Menurut Master Xiao, secara keseluruhan, kekuatan tim ini bahkan melampaui tim dari Akademi Chi Huo, Akademi Botani, dan Akademi Tian Sui. Tang San kemudian menawarkan dirinya untuk maju. Namun Master Xiao ragu kalau rumput biru peraknya memiliki ketahanan terhadap serangan petir. Lebih buruknya lagi, Tang San justru akan mengalami pengekangan roh pelindung karena rumput biru peraknya bisa menghantarkan dan membuat listrik menjadi lebih kuat. Guru Xing Ming juga menyarankan agar Tang San lebih baik mempersiapkan dirinya untuk nanti menghadapi Akademi Chen Feng, mengingat tim dari Akademi Chen Feng adalah tim elemental terkuat. Urutan anggota yang maju kali ini adalah Tai Long, Jing Ling, Huang Yuan, Xiao Wu, Dai Mubai, Mang Hojun, dan Su Ying. Sesuai strategi yang telah disusun, Tai Long maju sebagai delegasi pertama. Ia mengingat saran dari Master Xiao cukup hanya dengan strategi bertahan, dengan menahan serangan listrik dan menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan belasan saat musuh kehabisan tenaga. Bagaimanapun juga, Tai Long merupakan calon penerus dari ke lantai, memiliki basic pertahanan yang paling kuat di antara murid-murid Sri Lanka yang lain. Perwakilan kedua, Akademi Lighting pun ia libas setelah serangannya sia-sia di hadapan Tai Long. Terima kasih telah menonton! Sayangnya di pertarungan ketiga, tubuh Tai Long telah mencapai batasnya, serangan listrik lawan tak sanggup lagi ia terima sehingga akhirnya berhasil dilumpuhkan. Tetapi itu juga sudah melebihi ekspektasi dari Master Xiao. Selanjutnya, Jing Ling maju sebagai perwakilan menggantikan Tai Long. Sesuai prediksi dari Master Xiao, setelah menghadapi Tai Long, posisi lawan telah kehilangan 50% kekuatannya, maka dari itu, Jing Ling disarankan agar memanfaatin kecepatannya untuk menghindari semua serangan, juga menunggu waktu yang tepat sampai lawan kehabisan tenaga. Perwakilan keempat dari Akademi Lighting ternyata cukup kuat untuk menumbangkan Jing Ling dan Huang Yuan. Untuk perwakilan keempat, pihak Sri Lanka mengutus Xiao Wu. Selanjutnya, wakil ketua bernama Lai Tian maju, namun ia menyadari kalau taktik Sri Lanka adalah menghabiskan tenaga musuh sehingga ia akan menghemat tenaga demi menghadapi Dai Mumbai nanti. Ialah Master Rule level 42 dengan kekuatan roh pelindungnya adalah Elang Petir. Dengan skill keempatnya, ia berusaha mengunci pergerakan Xiao Wu, namun sayangnya kecepatan dari skill teleportasi milik Xiao Wu tidak mengizinkannya. Ketika Xiao Wu melompat ke udara, menjadikannya sasaran empuk bagi serangan Lai Tian yang leluasa bergerak di antara udara. Akan tetapi ini adalah bagian dari rencana Xiao Wu untuk mendekati dan menjebak musuh ke dalam skill personanya. Di jajaran tamu kehormatan, Ning Feng Xi menjelaskan kepada Kaiser Kerajaan Tiando bahwa kunci kemenangan Sri Lanka bukan cuma terletak pada kemampuan mereka, melainkan di belakang ada Master Xiao sebagai orang yang berperan menyusun strategi dan penentu urutan peserta yang tepat. Dengan kecerdasan yang luar biasa, Kaiser menjadi sangat tertarik dengan Master Xiao dan meminta Ning Feng Xi untuk mengatur pertemuan mereka. Kita kembali ke arena. Perwakilan terakhir dari Akademi Lighting adalah sang ketua tim sendiri yang bernama Lei Dong, Mastero level 43 bertiba pengendali. Jenis roh pelindungnya adalah laba-laba listrik. Lei Dong menutup matanya untuk menghindari skill persona andalan Xiao Wu. Selanjutnya, ia merapalkan serangan area yang ia sebut jaring laba-laba listrik. Aliran listrik berperan sebagai radarnya untuk mendeteksi setiap pergerakan Xiao Wu. Di sisi lain, skill teleportasi milik Xiao Wu juga telah mencapai batasnya sehingga ia hanya melompat ke sana kemari untuk menghindari amukan listrik dan sesekali mencoba untuk menerobosnya. Begitu melihat celah, Xiao Wu langsung bergegas masuk ke dalam pertahanan musuh sayangnya ia salah perhitungan. Karena musuh dengan cepat bisa melepaskan skill keempatnya yakni cincin penyegel dewa yang secara efektif dapat mengunci mobilitas dari Xiao Wu dan melumbuhkannya. Tang San pun tak kuasa menahan diri lagi sehingga terpaksa ia menerobos masuk untuk menolong Xiao Wu yang sekaligus ini menjadi kekalahan dari Xiao Wu. Saat mengedong Xiao Wu yang terluka kembali, Tang San berpapasan dengan Dai Mumbai dan berpesan agar Mumbai membalasnya tanpa ampun. Dengan berlapiskan wujud rah pelindung harimau putih, Mumbai maju lurus ke depan untuk menyerang Leidong secara langsung. Sempat ditahan dengan jaring listrik namun hanya dengan kekuatan fisiknya ia mampu melepaskan diri dan seketika berhasil menyelesaikan pertarungan. Melihat itu, emosi dari pihak Akademi Lighting pun benar-benar tak terbendung ia berniat menuntut Akademi Sri Lanka yang memiliki niat membunuh para murid-muridnya. Namun sang wakil ketua tim yang bernama Yu Tian Xin menghentikannya dengan mengatakan kalau Akademi Sri Lanka sama sekali tidak melanggar aturan meski telah membuat pihaknya cukup terluka parah. Sebagai wakil ketua sekaligus perwakilan terakhir dari timnya, Yu Tian Xin pun memikul harapan yang sangat besar untuk membalaskan kekalahan dari teman-temannya tersebut. Sebagai informasi, ia adalah sepupu dari Yu Tian Feng. Otomatis juga merupakan keturunan langsung dari klan naga tiran petir biru. Diceritakan bahwa ia dan Tian Feng selalu bersaing untuk nantinya memperebutkan posisi sebagai peneru sektenya. Terlihat juga perwujudan dari kekuatan roh pelindungnya yakni seekor naga petir. Sementara itu, Dai Mumbai juga tak gentar sedikitpun dengan kekuatan roh pelindung harimau putihnya. Di awal, mereka cukup seimbang dengan saling mengadu kekuatan fisik mengandalkan kemampuan bertarung jarang dekat. Namun situasi semakin tidak menguntungkan bagi Dai Mumbai karena kekuatan Yu Tian Xin dapat mempengaruhi cuaca sanggup mendatangkan hujan yang dapat menghantarkan serangan listriknya. Jangkauan serangannya seakan menjadi tak terbatas. Pada turnamen ini, Yu Tian Xin berupaya untuk membuktikan bahwa ia lebih layak menjadi penuruh sekte dibandingkan sepupunya. Di sisi lain, Dai Mumbai sebenarnya adalah seorang pangeran dari suatu kerajaan yang bernama Kerajaan Singlu yang meninggalkan kampung halamannya dan datang ke Sri Lanka untuk membuktikan kelayakannya. Dari sisi motivasi, keduanya sama-sama kuat. Dari segi kekuatan roh dan semangat pun juga demikian. Namun saat saling mengadu skill keempatnya, Dai Mumbai memiliki serangan yang sedikit lebih unggul sehingga Yu Tian Xin tumbang dengan senyum puas di wajahnya. Setelah pertarungan hari ini selesai, Ketua Tim Akademi Chen Feng 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 Shiyotian mendatangi base camp Tim Akademi Sri Lanka untuk menemui Tang San terkait pertarungan mereka besok. Di sini Feng Shiyotian menantang Tang San untuk maju menjadi perwakilan pertama Tim Sri Lanka melawan dirinya besok dan jika dalam pertarungan tersebut ia kalah, maka timnya akan langsung menyerah. Pada awalnya, Tang San tidak bisa menyetujuinya karena ini merupakan pertarungan tim, sehingga ia tidak bisa mengambil keputusan sepihak tanpa mempertimbangkan dari teman-teman dan guru-gurunya. Namun Dai Mumbai mendengar pembicaraan mereka mendukung Tang San untuk menerima tantangan tersebut, begitu pula Master Xiao yang mempercayakan semuanya kepada Tang San. Keesokan harinya, pertarungan terakhir pada babak penyisian pun dimulai. Kedua tim Akademi memilih satu kali pertarungan untuk menentukan juara pada babak penyisian. Para juri sudah mempertimbangkan dan menyetujui permintaan tersebut. Feng Shiyotian dari tim Akademi Chen Feng melawan Tang San dari tim Akademi Sri Lanka. Feng Shiyotian adalah master level 43 dengan roh pelindung mutasi serigala badai iblis. Ia maju mengawali serangan dengan kecepatan tinggi, saling mengadu ketangkasan fisik untuk berusaha menjatuhkan Tang San. Namun ia juga tidak agak gabah karena ia tahu kalau si Tang San ini masih memiliki banyak kejutan yang belum diperlihatkan. Tang San berusaha menjeratnya untuk mengatasi kecepatan Shiyotian. Tetapi angin yang Shiyotian padatkan bisa ia manfaatkan sebagai senjata tajam yang mampu merombak rumput biru perak. Dengan timing yang tepat, Tang San dapat menjebak lawan menggunakan kadang rumput biru perak lalu menyerangnya. Sayangnya pertarungan ini masih jauh dari kata selesai. Karena sejauh ini, Feng Shiyotian baru hanya menggunakan skill pertama dan keduanya saja. Hal ini membuktikan kalau ia masih belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Dan inilah skill ketiganya yang ia sebut sayap badai iblis. Tidak hanya memunculkan sayap untuk terbang, namun juga bisa menyembuhkan tubuh dan meningkatkan kekuatannya. Pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Feng Shiyotian menyerang dengan skill buatannya sendiri, yakni serigala badai iblis 36 sayatan tanpa henti. Berbeda dengan skill yang diperoleh dari Qijinroh, skill buatan diperoleh melalui latihan yang sangat keras, bahkan Master Shou berpendapat kalau skill ini bisa jauh lebih kuat dari skill Qijinroh. Skill Feng Shiyotian ini merupakan 36 serangan beruntun yang pada setiap serangannya selalu bertambah cepat dan kuat. Tak ingin kalah dengan itu, Tangshan juga menunjukkan skill buatannya sendiri yang ia modifikasi dari skill keempatnya. Serangan Tangshan tersebut mendesak Shiyotian untuk melepaskan skill keempatnya, yakni badai serigala iblis kembar siam yang sanggup menembus rumput biru perak dan langsung menargetkan Tangshan. Skill ultimatenya ini mencanggup seluruh arena. Pergerakan langkah hantu Tangshan tidak akan bisa menghindarinya, dan tangan besi yang mungkin bisa menahan kini sudah mencapai batasnya. Tersisa satu pilihan terakhir, yaitu hantaman palu Houtian dari roh pelindung di tangan kirinya. Sontak semuanya dibuat sangat terkejut, mengingat palu Houtian merupakan roh pelindung legendaris yang hanya dimiliki oleh keturunan langsung dari sekte Houtian yang padahal sudah lama tidak diketahui keberadaannya. Salah yang sebenarnya adalah mata-mata dari baleroh pelindung segera menyuruh bahwanya untuk melaporkan hal ini kepada pimpinan tertinggi baleroh pelindung. Meskipun palu Houtian milik Tangshan tidak memiliki atribut Jinjinroh, dikatakan cukup mampu untuk mengimbangi serangan dari skill buatan Feng Shio Tien. selamat menikmati. Sebelum Feng Shio Tien jatuh, Tangshan mengklarifikasi kalau ia dan Huo Wu sebenarnya tidak memiliki hubungan apa-apa. Jadi jika memang Feng Shio Tien menyukai Huo Wu, ia sama sekali tidak ingin dilibatkan. Dengan ini babak penyisian telah selesai. Terpilih 15 tim akademi yang akan mewakili kekaisaran Tiando untuk maju ke final yang akan diadakan di kota baleroh pelindung. Khusus teruntung akademik Sri Lanka, kaisar memberikan ucapan selamat karena telah memperoleh nilai kemenangan tertinggi di babak penyisihan. Ia lalu mengumumkan kalau putra mahkota kekaisaran Tiando akan ikut serta untuk menjadi salah satu juri. Selain itu, 500 prajurit kekaisaran akan dikerahkan untuk mengawal mereka semua dalam perjalanan menuju baleroh pelindung. Terima kasih telah menonton!